Intro Buat teman-teman yang mau internship di Bukalapak Udah gak usah mikir lagi karena disini emang tempat yang baik untuk kamu berkembang Dan didukung oleh fasilitas-fasilitas yang sangat banyak Baik itu mentor-mentor yang berkualitas, materi yang sangat berbobot Dan juga fasilitas-fasilitas lainnya di luar pekerjaan Seperti ada gym, ada fun room dan kamu bisa pakai itu ketika kamu bekerja Saya ada pengalaman yang mungkin gak akan lupa seumur hidup saya Jadi saya pernah membuat Bukalapak don dan disitu enaknya adalah Di Bukalapak kita gak pernah ngeblame satu sama lain gitu loh Jadi jangan takut salah aja deh kalau mau magang di Bukalapak Seneng karena disini itu gak cuma dituntut buat kerja secara teknis doang Kita harus ngoding, bener-bener kerja di depan komputer Tapi kita itu juga diajak main Kayak disini ada main bilyard, ada main foosball, ada main pingpong dan lain-lain sebagainya Dan itu tuh bener-bener mendukung work-life balance banget disini Nikmatin aja selama intern disini Terus bersyukur karena banyak banget orang yang mau intern disini tapi gak lolos Terus kamu harus pilih skot yang kamu minatin banget Soalnya 3 bulan itu kan lumayan lama Kalau misalnya kamu kerja di tempat yang kamu minatin kan pasti kamu seru Intinya kamu bersyukur Di Bukalapak sendiri emang bakal diajarin banyak Cuman emang basicnya sendiri juga harus perlu ada kemampuan pertama Soalnya kan mau masuk pertama kali juga harus banyak banget yang dipajarin kan Saya sendiri juga pertama kali masuk itu 2 minggu pertama hanya dipakai buat belajar dengan mentor saya Jangan tegang-tegang amat soalnya Bukalapak itu orang-orangnya baik semua Dan skot-skotnya juga enak semua jadi kalian enjoy aja gitu Sebenarnya kita konsepnya adalah kita nge-treat sama seperti kita nge-treat full-time employee di kita gitu Jadi dia langsung ngehadapin apa yang terjadi di production, apa yang terjadi di lapangan Apa yang mereka kerjakan itu benar-benar langsung dipasang di production gitu Salah satu pesan bagi anak intern yang ingin intern di Bukalapak adalah Satu, stay hungry, stay foolish Kita selalu ingin mengeksplorasi hal-hal yang kita belum tahu Menggali lebih dalam dan mencari tahu apa yang fashion diri ini ingin ambil Saya yakin kalau dari seleksi intern itu udah cukup kualifat untuk seperti seleksi karyawan di Bukalapak Yang pasti kalau mau join di Bukalapak adalah punya skill programming yang lumayan AMA Buka aja Bukalapak Terima kasih.